Intro Jumpa lagi di Garuda Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BOGKAR alibi kasus subang dan buru pelaku hingga ke tempat persembunyiannya Polda Jabar bentuk tim khusus Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya Degan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Kalau sudah mari simak videonya dengan seksama Agar tak ada kesalahpahaman di antara kita semua Kali ini admin akan membawakan kabar terbaru perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak Di Subang Jawa Barat hingga menjelang 9 bulan lebih masih dalam penyidikan pihak kepolisian Kepolisian daerah, Polda, Jabar dalam pekan-pekan ini Semakin mengintensifkan jajarannya dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat Pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana saat melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta Beberapa waktu lalu yang mengatakan Penyelidikan kasus Subang Jawa Barat yang dilakukan di Treskrimum Polda Jabar Telah mengarah kepada nama-nama tersangka Para pelaku pembunuhan kasus Subang Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Alias Amel pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalupun Benar-benar kini tidak lagi bisa tidurnya Untuk memburu para pelaku pembunuhan kasus Subang Jawa Barat tersebut Polda Jabar telah membentuk tim khusus yang anggotanya terdiri dari jajaran Polda dan Polres terkait Dimana para terduga pelaku pembunuhan kasus Subang Jawa Barat bersembunyi Dan sejauh mana mereka bisa berlindung di balik alibi Akan dibongkar dan harus berhadapan dengan tim khusus bentukan Polda Jabar ini Tim khusus kasus Subang itu Anggotanya terdiri dari Polda dan Polres Kata Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo Melalui pesan WhatsApp langsung ke redaksi desjabar.com beberapa hari lalu Agenda selanjutnya Dalam upaya mengungkap dan membekuk para pelaku kasus Subang Jawa Barat Kata Ibrahim Tompo Polda Jabar akan melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi tertentu Berang bukti dan beberapa TKP Selain itu, beberapa ahli kesua, sket wajah, psikologi, DNA, dokpol dan satwa Juga dilibatkan ungkap Ibrahim Tompo Sebagaimana diketahui Sedikitnya sudah dua kali Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana Menjanjikan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan para tersangka kasus Subang Pertama Kapolda menyebutkan akan dilakukan pada awal tahun 2022 Kemudian yang terbaru Kapolda mengatakan kasus Subang Jawa Barat Akan diumumkan sebagai kado puasa Ramadan 2022 Namun kedua janji orang nomor satu di Polda Jabar itu belum terrealisasi Meski begitu, pada kunjungan dinasnya di Purwakarta pada tanggal 22 Maret tahun 2022 lalu Kapolda Irjen Suntana mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar kasus Subang Jawa Barat telah mengarah kepada tersangka Kapolda juga menegaskan jajarannya sangat berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Secara jelas dan transparan kepada publik Kami ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti dalam mengungkap kasus ini Kata Kapolda Jabar Suntana Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh